Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Amanda Manopo vs Memes Pameswari Pamer paha dan pake baju transparan Amanda Manopo memang seakan tidak ada habis-habisnya dibahas Pemaran Andin di sinetron ikatan cinta Ini memang terus menyedot perhatian netizen Namun belakangan netizen banyak membandingkan Amanda Manopo dengan Memes Pameswari Hal ini terkait dengan hubungan mereka Setelah Memes keluar dari mobil pilih Lantas jika dibandingkan siapa paling cantik Amanda Manopo atau Memes Pameswari Dari banyak foto yang anggun dan cantik Kedua wanita ini ternyata pernah berbosa seksi dan menggoda Amanda dan Memes pernah berbosa pamer paha mulus Bedanya kalau Memes pamer paha saat dirinya mengenakan bedtrip di suatu kamar hotel Sedangkan Amanda Manopo pamer paha saat memoternya dengan konsep ilusi yang sangat menggoda Siapa paling seksi di foto ini? Siapa sangka cara menunjukkan kesesian kedua wanita ini pun tak jauh berbeda Ia tak harus tampil sangat terbuka Tapi dengan menggunakan busana transparan Amanda Manopo Memes tetap bisa membuka Sama-sama pakai bajan transparan hitam Amanda Manopo memandukan dengan struktur beratop yang cantik sekali bergaya ala Korea Sedangkan Memes tampil seksi dengan styling busana kekinian Makin bingung kan memilih siapa yang paling cantik di antara mereka berdua? Dibanding Amanda Manopo Nikita Mirzani lebih dukung hubungan Bili Syahputra dengan Memes Pramaswari Nikita Mirzani lebih senang melihat Bili Syahputra Menjalin hubungan dengan Memes Pramaswari dibandingkan dengan Amanda Manopo Bahkan ibu tiga anak itu kegirangan begitu tahu Amanda Manopo sudah putus dengan Bili Syahputra Dia udah putus ya saya Syukurin Berarti apa yang gua target itu bener pasti ya Pasti ya setahun Ucap Nikita Mirzani di hadapan Memes Pramaswari Lebih lanjut Nikita Mirzani berharap Ini yang terakhir Bili Syahputra terkecoh dengan seorang wanita Ini pelajaran buat Bili Syahputra ya Enggak terkecoh lagi sama perempuan Ujar Nikita Mirzani Nikita juga menambahkan dirinya lebih tertarik Bili menjalin hubungan dengan Memes Pramaswari Tapi kalau sama lu gua setuju kata Nikita Mirzani Berandai-andai diajak Bili Syahputra ke jenjang lebih serius Memes Pramaswari why not Memes Pramaswari aku tengah dekat dengan presenter Bili Syahputra Namun secara sifat Memes Pramaswari tak tahu pasti bagaimana sifat Bili Syahputra sebenarnya Karena Memes Pramaswari mengaku masih dalam tahap adaptasi Aku tuh sama dia baru kenal banget belum tahu sifatnya kayak gimana Ujar Memes Yang penting nyaman dulu sekarang masih adaptasi sama dia nih tambahnya Namun Memes mengaku tak menutup kemungkinan untuk membuka hatinya Untuk Bili ke arah yang lebih serius katanya Kalau memang aku udah kenal banget tahu sifatnya Udah kelop banget baru ya why not tutur Memes Cuman kalau untuk sekarang aku tidak bisa menerima dan mengelak karena jodoh di tangan Tuhan Terangnya Berubah haluan dari Memes Pramaswari Ini sosok baru jodoh Bili Syahputra pilihan netizen Nama Memes Pramaswari sering sekali disandingkan dengan artis sekaligus pembawa acara kondak Bili Syahputra Tidak tanggung tanggung Netizen rupanya terus berperan dalam menjodohkan pasang Bili Syahputra dan Memes Pramaswari Namun baru-baru ini netizen menunjukkan tanda berubah haluan Soal jodoh Bili Syahputra yang awalnya memilih Memes Pramaswari Setelah sebelumnya menjodohkan Bili Syahputra dengan Memes Pramaswari Kali ini netizen tampak mendukung sosok baru dalam kisah persintaan Bili Syahputra Lalu siapa sosok baru jodoh Bili Syahputra pilihan netizen? Rupanya sosok baru tersebut merupakan rekan sesama publik figur bernama Famila Sinukaban Nama Famila Sinukaban sendiri mulai dikenal setelah kemunculannya dalam ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2021 Namun sayangnya Famila Sinukaban terpaksa puas hanya dengan status finalis Indonesian Idol setelah kalah dari rekan-rekannya Meskipun sebelum mengikuti ajang Indonesian Idol Sosok Famila Sinukaban telah merubah Denia Interten sebagai selebgram dan Youtuber Terkait kedekatan Bili Syahputra dengan Bili Syahputra mulai disadari netizen setelah melihat keduanya bermain futsal bersama Melalui unggahan media sosial hingga channel YouTube masing-masing Memperlihatkan ketekatan Bili Syahputra dan Famila Sinukaban Diketahui keduanya sama-sama menyukai olahraga futsal dan tergabung ke dalam satu klub yang sama Keduanya pun tampak akrab bermain futsal bersama rekan sesama artis lainnya Tak ayat interaksi antara Famila Sinukaban dan Bili Syahputra ini langsung menarik perhatian netizen Terlebih dalam klub futsal tersebut hanya ada selingkir anggota perubahan sehingga Membuat sesok Famila Sinukaban semakin mencolok di mata netizen Dalam salah satu unggahan Instagramnya, Famila Sinukaban tampak membagikan potret diri yang tengah bermain futsal dengan Bili Syahputra Sontak unggahan tersebut langsung menarik perhatian netizen Beberapa akun bahkan terang-terangan menuliskan ketertarikannya pada momen antara Famila Sinukaban dan Bili Syahputra itu Bili Syahputra banjir pujian saat antarkan Sapri Pantun ke pemakaman Adik Olga Syahputra yakni Bili Syahputra nampaknya kembali menjadi perbincangan netizen Bukan masalah percintaan, tetapi Bili kali ini dipuci karena saat mengadiri pemakaman Sapri Pantun Tak hanya melayat, Bili Syahputra juga turut mengantarkan Sapri Pantun ke tempat peristirahatan terakhirnya Pujian itu karena Bili Syahputra terlihat memanggul keranda jenazah kemudian tersebut sampai di pemakaman Bili terlihat memanggul keranda Sapri, tak cuman itu saat pemakaman mendiang Julia Perez dan kakaknya Olga Syahputra Presenter 30 tahun itu juga melakukan hal yang sama Respect for Bang Bilski Dari pemakaman Olga, Jupe, sampai Bang Sapri selalu terdepan Melihat video tersebut netizen langsung memuji sikap Bili Syahputra Bang Bili emang gak lupa jasa orang lain Tulis netizen Dia emang tidak pernah langgang dalam percintaan Karena mungkin belum jodohnya Tapi untuk baik kesahabat dan keluarga dia paling istimewa Sahut yang lain Satu juga sih, etitut sama simpati Bili tuh bagus banget kak Tapi gak seneng aja Suka ganti-ganti cewek Timbal yang lain Bili Syahputra ditantang Ibunda Memes Pramasuari Kalau serius, datang ke rumah Kabar kedekatan Memes Pramasuari dengan Bili Syahputra ternyata telah sampai ke telinga Ibunda Memes Hal itu diungkap Memes saat berbincang bersama Andre Taulani Dalam kanal Youtube Taulani TV Awalnya ayah dari Kenzi itu menanyakan apakah orang tua dari Memes mengetahui Kedekatan dirinya dengan adik almarhum Olga Syahputra itu Lantas dengan terbuka Pasinden OVC itu mengakui bahwasannya Orang tuanya telah tahu perihal kedekatannya Dengan pria yang akrab di sapa bank Bili itu Orang tua tahu Ujar Memes Pramasuari Tahunya bukan kehubungan aku dengan dia Maksudnya Lagi rame gini jadi orang tua nanya Ini beneran gak sih soalnya Temen-temen mama pada nanya dek Ujar Memes selanjutnya Pasinden berusia 24 tahun ini Menilai sang ibunya Berdiktanya demikian Karena khawatir pada anaknya Memes Pramasuari Bahkan mengatakan pernah dinasihari soal jodoh oleh ibundanya Soal jodoh Nama selalu bilang Mama cuma memenuhi sama cowok yang serius Siap langsung hadap ke mama Ujar Memes Pramasuari Mama bilang Ya udah adik mah kerja-kerja aja secara profesional Insya Allah selalu dilindungi sama Allah Jodoh Jodoh Nanti ada di tangan Tuhan Kata Memes menirukan sang ibunda Kendati demikian Baik Memes Pramasuari dan Bila Syahputra Sepakat mengatakan kedekatan antara keduanya Hanyalah sebatas teman Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Thank you